Aku punya sih laki-laki minder gitu, kayaknya udah punya segalanya gitu Enggak sih, karena bagi aku laki-laki tuh gak perlu minder dengan perempuan Karena kan selalu berada di rumah tangga, dua-duanya punya porsi dan juga perannya masing-masing Dan ujung-ujungnya tinggal bagaimana aku sebagai cewek menempatkan diri dan posisi aku saat berada di rumah tangga aja Karena kan indian yang ngejalanin tuh dua orang, ya kan Kalau masalah misalnya hati dia merasa minder tuh bukan tanggung jawab kita buat meyakinkan dia bahwa kamu gak boleh minder Apabila gak laki-laki gitu, aku yang mendekatnya terus minder sama, Kak? Sejauh ini belum ya, jangan dong, kan sebenernya aku pun juga masih belajar, masih banyak orang Masih banyak orang-orang yang lebih jago dan lebih sukses Tapi kriteria kamu bertambah gak sih dengan sekarang kayak laki-laki harus lebih 2 poin di atas aku atau 5 poin di atas aku? Jadi kriterianya jadi lebih fokusnya ke arah, aku sekarang jadi lebih tahu apa yang aku inginkan Jadi otomatis saat aku menemukan laki-laki, misalnya dia tidak punya prinsipnya yang jelas Atau mungkin dia juga masih bingung dengan apa yang dia ingin lakukan dengan hidup Membuat aku kayak ngerasa kayaknya untuk jadi teman oke, jadi teman hidup berpikir dua kali ya Soalnya maksudnya kita harus ngajarin dia lagi dari nol, ya kan? Kalau digunakan jadi wanita terlalu independen gimana? Aku ngerasa jadi independen gak ada salahnya, asalkan untuk diri kita sendiri Yang penting yang tadi aku bilang, saat kita udah berada di rumah tangga, dalam hubungan Kita tetap dengan peranannya masing-masing Cewek tetap ya sebagai cewek, tetap sebagai ibu rumah tangga, jadi seorang ibu juga Dan aku ngerasa karir seseorang itu gak yang kayak membuat dia terpatok bahwa Oh dia cewek yang sangat independen dan dia sangat sulit dijangkau Karena banyak juga kok orang yang biasa-biasa aja tapi ekspetasinya tinggi banget buat pasangan hidupnya Ada juga orang yang sukses banget tapi ekspetasi untuk pasangan hidupnya yang penting di sejarah Atau mungkin lagi betak sendiri? Nah itu dia, gara-gara aku lagi masih aktif di entertainment, lagi sibuk syuting Terus juga aku lagi sibuk ngurusin bisnis-bisnisnya, lagi pada buka Akhirnya aku tuh belum terlalu fokus ke arah yang kayak Aku tuh gak malem mingguan ya hari ini Gak yang kayak gitu, malah waktunya aku Sabtu malah kadang-kadang aku masih kerja Padahal yang aku ada libur tuh langsung liburnya sama keluarga atau sama temen-temen, hangout Jadi mungkin nanti sih menjana waktu saat sudah lebih settle Dipertemukan Tuhan di waktu yang tepat Tapi takutnya? Enggak sih, gak takut sih Karena kan tetep aja aku masih ngerasa bahwa Wanda aku bakal nikah juga kan Maksudnya, aku juga kan belum ya umurnya udah kepepet banget kan Tapi sebagai cuek pengen gak sih? Maksudnya, di saat pengen sharing gitu kan pasti ada dong Ngerasa-rasa kamu pengen sharing atau sharing Atau sharing sama laman Jadi situ gimana kalau kamu pengatasi? Adanya gak ada ya Adanya aku gak ada kayak ngerasa pengen sharing atau kayak gimana Jadi kayak so far aku masih kayak enjoy my life Yang bener-bener fokus dengan pekerjaan Fokus dengan karir, fokus sama keluarga Dan aku ngerasa jodoh biar semengalirnya aja, semangatnya aja Wil, ada yang lu pernah dicombol lagi sama temen-temen gak? Oh sering banget Saking aku terlalu sering sedikit ya temen-temen pada yang kayak Eh, gue mau kenalin Eh, ada temen gue minta kenalan Gitu-gitu, cuma ya Ya akunya sih kalau buat temenan ya boleh Ayo temenan-temanan aja gak apa-apa Gak beruntuk kemungkinan kan Cuma emang belum ke arah yang lebih serius aja Jadi kalau misalnya dari entertainment atau dari bisnismen Deter mana mungkin? Aku belum tau ya Let's see lah nanti ya Siapapun jodoh aku nanti Semoga itu yang terbaik Apapun dari profesinya dia Seperti apa dan background keluarga kayak gimana Tapi kalau mama ada nyingetin? Jangan lupa ya Mama gak nyingetin Cuma aku udah bilang Nanti kalau udah ketemu pacar Yang cocok gak usah pacar kelamaan Langsung aja Sat-sat-sat-sat So, aku bilang dia kan Kan anak-anak zaman sekarang banyak pertimbangan Banyak yang dipikirin Tapi ya kembali lagi jodoh Maut semua di tangan Tuhan Kita gak ada yang tau Masih video forum gak ada beda Oke